Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balikjani. Apa kabar? Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan dan kebahagiaan, sehingga kita dapat menjalankan dengan baik segala kewajiban kita dalam hidup ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kisah mengenai Ide Dalam Segening dan keturunannya dengan menggunakan buku Babadalam Warih Ide Dalam Sri Aji Kersenaka Pakisan sebagai sumber acuan. Ide Dalam Segening boleh jadi Raja Bali pertama yang melakukan kontak dengan orang Belanda. Itu terjadi pada tahun 1597, pada saat mana tiga kapal Belanda berlabuh di Bali. Satu kapal berlabuh di Jemberana dan yang lainnya berlabuh di Kutte dan Labuan Amo. Kapal yang berlabuh di Kutte dinakodai oleh Cornelis de Houtman dengan dua awak kapal bernama Lin Hans dan Roden Bols. Lin Hans menceritakan pengalamannya ketika mendarat di Bali bahwa masyarakat setempat memberinya air minum dan bahan makanan yang diperlukan untuk kembali ke Belanda. Diceritakan pula bahwa pada saat itu pasukan Bali sedang bergerak menuju pasuruan berperang untuk membebaskan belabangan. Ada sekitar 20 ribu pasukan siap diberangkatkan ke medan perang. Pada saat yang sama, Lin Hans menyaksikan kedatangan Ide Dalam Segening di Kutte untuk melihat persiapan menggembur pasuruan. Ia menggambarkan Ide Dalam Segening berbusana mewah, memakai perhiasan yang tak ternilai harganya, duduk dalam kereta yang ditarik oleh dua ekor kerbau putih dengan pengawal lengkap. Ia sangat kagum melihat pemandangan itu. Ia juga sangat terkesan pada saat Ide Dalam Segening mengundang mereka ke Gel-Gel, tetapi Houtman tidak bisa menghadap ke Gel-Gel karena perjalanan cukup jauh, memerlukan waktu setengah hari dengan naik kuda. Houtman kemudian mengutus Lin Hans dan Rodenborz dipandu oleh Kiai Lair Puranawa, yang saat itu menjabat sebagai demung kerajaan untuk bersama-sama menghadap Ide Dalam Segening di Gel-Gel. Peristiwa itu terjadi pada 16 Februari 1597. Dalam perjalanan itu, Lin Hans menikmati situasi desa di Bali yang damai dan menyaksikan rakyat Bali di desa yang kelihatan sehat semua. Setiba di Gel-Gel, Lin Hans melihat keraton swecapura yang kokoh, dikelilingi tembok tinggi dan tebal dengan halaman yang terbagi dalam berbagai bagian, dan antara yang satu dan lainnya terhubung ke pintu keluar. Lin Hans diterima di salah satu bangunan, dan dalam segening duduk di ketinggian di dalam bangunan yang penuh dengan ornamen, terbuat dari emas yang didatangkan dari Sumatera. Dalam segening bertanya kepada Lin Hans mengenai asal dan tujuan kedatangannya ke Bali. Lin Hans menyampaikan bahwa kedatangannya ke Bali untuk mencari air minum dan perbekalan sebelum kembali ke negeri asalnya Belanda. Ia pergi ke Nusantara dalam rangka mencari rempah-rempah. Menjawab pertanyaan dalam segening selanjutnya, Lin Hans mengatakan nama Raja Belanda adalah Naurit Sobna Sob, seorang raja muda yang sampai saat itu belum memiliki putra. Dalam segening bilang hal itu tidak masalah sebab raja bisa kawin lagi dengan banyak wanita untuk mendapatkan anak seperti raja di Bali. Ketika dalam segening menanyakan bagaimana keadaan di Belanda, Lin Hans menunjukkan sebuah peta dunia yang memperlihatkan letak kerajaan Belanda dan membandingkannya dengan wilayah lain seperti Cina yang begitu luas. Dalam segening sangat terkesan dengan informasi itu dan melihat kerajaan Bali yang demikian kecil dalam peta dunia itu. Dalam segening selanjutnya menanyakan apakah ia bisa membeli senjata meriam yang dibawa oleh kapal Belanda. Lin Hans mengatakan bahwa kemungkinannya sangat kecil. Dalam segening adalah raja Bali yang memulai persahabatan dengan Belanda sampai kemudian terjalin kerjasama di bidang perdagangan. Ia memiliki banyak istri dan banyak putra. Yang termasuk putra utama adalah Ide Dewa Anom Pemayun, Ide Dewa Dimade, Ide Dewa Rani Kewang, dan Ide Dewa Karang Amla. Para putra lainnya yang lahir dari para istri penaweng atau selir adalah Ide Dewa Cawu, Ide Dewa Belayu, Ide Dewa Sumerta, Ide Dewa Pemeregan, Ide Dewa Leha, Ide Dewa Sidan, Ide Dewa Kabatan, Ide Dewa Pesawahan, Ide Dewa Kulit, dan Ide Dewa Bedahulu. Selain itu ada pula putra berikutnya yaitu Ide Dewa Anom Mangis, Kiai Barak Panji yang kemudian berhasil menjadi orang besar. Ide Dewa Anom Pemayun yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya dalam segening bergelar Ide Dalam Anom Pemayun. Ia kawin dengan sepupunya bernama Seri Dewi Pemayun Putri Tunggal Ide Dalam Begung pada tahun 1623. Ide Dewa Dimade yang kemudian menggantikan kakaknya Ide Dalam Anom Pemayun bergelar Ide Dalam Dimade. Selanjutnya Ide Dalam Dimade menugaskan Ide Dewa Karang Amla menjadi penguasa di wilayah Karang Asam yang berkedudukan di Batu Aya. Ide Dewa Karang Amla memiliki seorang putra bernama Ide Dewa Batu Aya. Setelah kiai batan jeruk gugur dalam pelariannya ke wilayah Karang Asam, jandanya yang membawa putra angkat bernama Igusti Wayan Oke diperistri oleh Idewa Karang Amla. Selanjutnya Igusti Wayan Oke menurunkan enam orang putra, salah seorang di antaranya bernama Igusti Nyoman Karang. Dalam perkembangan selanjutnya, tampuk pemerintahan di Karang Asam dipegang oleh Igusti Nyoman Karang dan keturunannya yang merupakan dinasti kiayi batan jeruk. Demikian kisah mengenai Ide Dalam Segening dan keturunannya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!